Pembangunan rumah tidak layak hundi milik Jukardi warga RT 04 RW 01 di Pondasi. Hal tersebut karena letak rumahnya yang tidak cukup tinggi dari tanah mengakibatkan genangan air masuk ke dalam rumah dan membuat rumahnya kebanjiran. Kondisi rumah Jukardi warga RT 04 RW 01 desa Taman Sari sebelum direhab selalu tergenang air saat hujan tiba. Akibat letak rumahnya yang tak cukup tinggi dari tanah. Disampaikan Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra Kanit Samapta Polsek Caken menjadi berkah untuk keluarga Jukardi mendapat bantuan rehab rumah tidak layak hundi dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Jukardi berharap rumahnya tak kebanjiran saat hujan tiba. Sementara itu pembangunan rumah tidak layak hundi milik Jukardi sampai pada tahap pengecaran bagian teras rumah. Saat ini saya berada di rumahnya Bapak Sukardi alias Pak Gareng yang selama ini sesuai dengan kalender Kapte Mas bahwa rumahnya setiap tahunnya pasti kemasukan air banjir. Karena apa? Karena air dari desa tidak bisa masuk ke aluran sungai tapi alur air sungai masuk ke desa. Jadi untuk rumah Pak Gareng ini memang perlu perhatian kemudian dengan program TNI yang sangat diterima dengan angkosnya soleh warga. Harapannya Pak Gareng untuk tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi banjir yang masuk di rumahnya kembali. Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra berharap pembangunan rumah tidak layak hundi dalam program TMMD dapat berkelanjutan sehingga dapat membantu masyarakat agar memiliki rumah yang layak untuk dihundi. Tim Liputan, Bandung TV